Kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat kembali terjadi. Mirisnya lagi kali ini terduga pelaku adalah orang tua tiri korban sendiri. Kemudian di kasus lainnya, tiga anak di bawah umur di waktu yang bersamaan juga menjadi korban perbuatan yang tidak senonoh tersebut. Kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini mendapat perhatian Sekretaris Jenderal Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau, Urbanus. Dirinya mengapresiasi aparat penegak hukum yang mengungkap dan sigap menangkap pelaku pencabulan dan persetubuhan tersebut. Dia pun berharap agar pelaku diberikan hukuman setimpal sebanding dengan perbuatannya. Saya merasa prihatin dengan beberapa kejadian pelecehan seksual, baik yang diderita perempuan dan anak-anak di Kabupaten Sanggau ini. Saya minta kepada masyarakat selalu berhati-hati terhadap anak perempuannya, karena terhadap para pelaku pencabulan yang bisa saja muncul di lingkungan sekitar kita dengan tanpa kita saudari. Dan saya juga mengapresiasi lembaga penegak hukum yang dengan sigap dapat menangkap dan mengungkapkan pelaku pencabulan. Berkaca dari kasus ini, Urbanus mengimbau masyarakat terutama anak-anak perempuan agar selalu berhati-hati. Karena menurutnya pelaku pencabulan bisa saja muncul dari lingkungan terdekat tanpa disadari. Urbanus menambahkan perempuan dan anak-anak wajib dilindungi karena mereka merupakan harapan keluarga dan generasi penerus bangsa. Dari Kabupaten Sanggau, Theodar Duspon TV memberi tekan.